assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali di channel saya kembali saya disini akan memberikan sebuah tutorial tentang penggunaan sweet home 3d mungkin bagi pendekan yang ingin menambahkan kemudian yang ada di sweet home 3d ini kita dapat menambahkannya dengan cara mendownload plugin tersebut jadi disini saya sudah mendownload beberapa plugin yang akan digunakan untuk sweet home 3d misalnya disini ada plugin cctv ya sebelumnya kita buka dulu program cctv ya kemudian kita kembali buka kita pilih salah satu plugin yang sudah kita download disini ada induction cooker ya kita ekstrak terlebih dahulu kenal dia file-nya untuk indoor ya saya ekstrak terlebih dahulu saja ini induction cooker kemudian kita masuk ke program sweet home 3d nya nah pada bagian bar di sebelah kiri ini disini ada bathroom headroom doors dan lain-lain yang kita bisa menambahkan pelajian tersebut atau preset tersebut di beberapa folder ini serah mungkin memasukkan pada bagian yang mana kita ambil di badroman yang pada atasnya kemudian kita klik kanan kita pilih import originator atau dengan menekan tombol kombinasi ctrl shift dan i atau bisa kita juga kita dapat menambahkannya melalui menu furniture disini ada input furniture nih pilih nah kemudian muncul menu furniture input wizard jadi file-file yang bisa kita masukkan buat extensi obj di yaaiknj3bs ya jadi selain dari itu tidak bisa kita import nah setelah itu kita pilih pada bagian choose model kita brush tadi kita simpan di USB ya kemudian kita pilih sweet home 3d ini dia induction kita pilih file yang berbentuk ini ya kita lihat nah jadi dia disini bentuk extension nya berbentuk 3d objek jadi bukan yang ntl kita pilih ini kalau ntl dia nanti tidak bisa open the format of season model is in support jadi format yang kita pilih itu tidak support tidak mendukung ya let's choose nna the model kita suruh memilih model yang lain kita ulangi choose model kita pilih pada bagian ini yang berekstensi 3d objek kita pilih file nya kemudian open selanjutnya kita bisa lihat dulu ke 3d ini jadi ini kompor atau stop ya yang ada 4d dalam satu meja pilih kemudian kita continue nah pada bagian nama ini nama kategori di kategori mana ya ini tadi kita pilih kategori bedroom ya oke kalau sudah kita langsung pilih continue kemudian finish nah sekarang kita mau masukkannya ke dalam sebuah sebuah nomor grafik disini saya memandang gambar kita ambil saja sebuah nomor grafik disini meja nya kita buat kompannya ya kita buat kompannya ini sudah sekarang kita coba drop saja ini bukan bimbing ya nah kita bisa lihat disini kecilannya jadi kita dapat menambahkan yang merupakan boxnya boxnya kita kasih warna kita lihat posisi kantornya lihat lagi ya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih